Kemudian yang keberikutnya adalah tentang kesamaan dua matriks. Nah, jadi kita lanjut ke kesamaan dua matriks. Kalau kesamaan dua matriks adalah definisinya, dua matriks dikatakan sama jika matriks tersebut memiliki ukuran yang sama, satu, dan yang kedua elemen-elemen yang seletak juga sama. Jadi yang pertama, mereka punya ukuran yang sama, jumlah baris dan kolam juga sama, dan elemen yang seletak di dalam matriks tersebut juga sama. Kita lihat contoh. Ini sebuah contohnya, matriks A, pembuatannya 1, 2, min 1, 7. Kemudian ada matriks B, nilainya adalah 1, 2, min 1, dan 7. Nah, kalau kita lihat dari kedua matriks, maka kedua matriks ini dikatakan matriks yang sama. Jadi, matriks A, langsung aja ditulis matriks A sama dengan B. Artinya, di matriks A, elemen seletaknya sama, baris pertama kolam pertama nilainya 1, di matriks B, baris pertama kolam pertama nilainya 1, kemudian matriks A, baris kedua kolam kedua juga 7, yang di matriks B, baris kedua kolam kedua nya 7. Jadi, sudah dilihat bukti dari ukuran matriksnya sama, kemudian elemen-elemen yang seletaknya juga sama. Jadi, matriks A sama dengan B. Atau, secara aljabar, biasanya, untuk menentukan kesamaan dua matriks, biasanya tuh elemen-elemennya berbentuk aljabar. Kita lihat contoh berikut. Diketahui A, misalnya nih, di sini A-nya matriks A, 3, kemudian 2C, 2B, kemudian 4 gitu ya, 4, ada di M, kemudian ada X, ada 9. Kemudian ada matriks B, ya matriks B-nya, matriks B kita buat ya, ini matriks B, supaya sama, berarti di sini harus seletak juga. Jadi, 3, di sini 3, kemudian ini 2B, misalnya di sini, eh salah mis, misalnya di sini 6, jadi 3 aja lah, kita buat 3, kemudian di sini, 8, ya, 8, kemudian di sini 4, tuh ya, kemudian M-nya, 7, tuh, X-1, 9. Nah, kalau kita lihat, kan ada yang anggotanya itu, elemen-elemennya kan berbeda nih angka-angkanya, tapi sekilas kita lihat, ukurannya sama, apakah kedua matriks ini, masuk ke dalam kesamaan 2 matriks, caranya, pakai sistem, atau sifat persamaan linear. Kita lihat, pakai sifat persamaan linear. Kalau yang pertama, sudah sama ya, 3. Sekarang tinggal yang si B, kita belum tahu tuh, 2B, sama dengan 8, berarti nilai B harus berapa? 4. Oke kan? Nilai B-nya 4, berarti 2 kali 4, sama dengan 8. Berarti di sini keisi 8. Jadi, kalau begitu, kita ganti unsur A, yang belum diketahui kan ini ya, nah, A di sini 3, 2B, B-nya 4, berarti 2 kali 4, 8, kemudian di sini 4, kemudian di situ M-nya 7, X-nya min 1, X-min 1, kemudian di sini 9. Oke, dapatlah, matriks A, kemudian matriks B, nilainya 3, 8, 4, 7, min 1, 9. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa A sama dengan B, jadi matriks A sama dengan matriks matriks B. Sekarang kita lihat, satu lagi, apa sih sebuah transpos matriks? Transpos itu adalah mengganti baris jadi kolam atau sebaliknya. biasanya, transpos itu, transpos itu pada umumnya dilambangkan dengan A pangkat T. Itu dia, transpos dilambangkan dengan A pangkat T. Jadi kalau diketahui matriks-nya, misalnya ada matriks A, ukuran-nya ini, 2, 4, berarti 2 kali 1. Maka untuk menjadikan menjadi matriks rampos, harus ubah jari baris jadi kolam. Kalau ini baris, berarti ubah jadi kolam, berarti anggotanya jadi 2, 4. Nah, gini dia, dibalik gitu. Kalau yang ini, ini kan ukurannya 2, 1. Berarti kalau jadi kolam, kebalik. Kalau jadi transpos, berarti 1 kali 2. Sampai sini paham ya? Untuk contoh transpos. Atau yang berikutnya, misbuat contoh berikutnya adalah M. Misalnya anggotanya adalah 2, min 1, 4, 3, 0, 7. Untuk menjadikan ini menjadi transpos, cari dulu berapa jumlah M baris dan kolam dari matriks M. Berarti jumlah baris 2, kolam 3, M2, 3. Berarti kalau ditransposkan, berarti M transpos, jadi M, 32. Barisnya 3, kolamnya 2. Baris 3, kolam 2. Berarti 2, berarti 2, Yang ini jadikan, yang ini kan vertikal, jadikan horizontal, min 1, 0, 4, 7. Ini dia. Barisnya 3, kolamnya 2. Nah, demikianlah contoh kesamaan 2 matriks dan transpos matriks. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang, Miss mohon maaf. Untuk mau diskusi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Miss. Kita bisa diskusi pribadi atau chat melalui WA. Nah, mohon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax